Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Natal bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan, menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi rendungan bagi kita, Titus Pasal 2, Ayat 11-15, Demikian Firman Tuhan. Karena kasih kurnia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kepasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah, dan yakinkanlah orang dengan segala kebawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa agung kemurahan Tuhan untuk kita. Sebagai orang berdosa, kita pantas mati, tetapi Tuhan menawarkan kita hidup. Kita terpisah dengan Dia karena dosa, tetapi Dia menawarkan kita rekonsiliasi. Kita sedang dihakimi, tetapi Dia memberi kita kebebasan. Kita hanyalah seonggok sampah yang bau, yang tidak berharga, tetapi Tuhan memungut, membersihkan, dan menjadikan kita berharga. Kita adalah anak hilang, tetapi Dia membawa kita pulang. Semuanya gratis, semua kasih karunia Allah, semua pemberian yang diberikan kepada kita si pendosa yang tak layak menerimanya. Betapa baik Tuhan kita yang maha kasih itu. Masihkah kita terus hidup di dalam dosa? Tuhan telah memberi kita hidup yang sangat berharga. Responilah dengan baik kemahabaikan Tuhan kita itu. Semua telah dilakukan oleh Tuhan untuk kita. Hidupnya seutuhnya Dia berikan untuk kita orang yang berdosa, yang tidak layak menerimanya. Dia rela mati di kayu salib untuk menggantikan kita, supaya kita hidup. Kita yang seharusnya mati, kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya dihakimi, tetapi Tuhan ambil alih semuanya, Dia gantikan kita. Semua karena kasihnya kepada kita. Apakah respon kita dengan tindakan kasih Tuhan yang agung itu? Kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan, kita sudah dimerdekakan, walau tidak pantas. Apakah respon kita? Dan sebagai pengikut Kristus, inilah yang harus kita lakukan. Tinggalkan hidup lama kita, hidup barulah di dalam Kristus, dan terus mengalami pembaharuan di dalam Tuhan, dan kejarlah mahkota kehidupan. Kita sudah dibenarkan, hiduplah benar. Kita sudah dikuduskan, hiduplah kudus. Kita sudah dimerdekakan dari dosa, hidup merdekalah di dalam Kristus. Ikuti Kristus, dan katakan tidak pada dosa. Dan perlu kita ingat, jangan pernah berusaha dengan kekuatan kita untuk berubah. Sebab semua bukan karena hebat kita, bukan karena baik kita. Semua hanya karena kasih kurnia Tuhan, dan kasih kurnia itu sudah nyata dalam hidup kita, yaitu Kristus sudah ada bersama-sama dengan kita. Sebab kita tidak pernah bisa berubah dengan usaha kita, dengan kebaikan kita. Hidup baru dapat terjadi bukan karena kemampuan kita. manusia kita yang telah menjadi dosa, tidak akan pernah bisa kita basuh dengan usaha kita, dengan kekuatan kita, dengan kebaikan kita. Hanya darah kudus Kristus yang bisa membasuhnya. Hidup baru kita adalah proyek ilahi yang agung. Ibaratnya, Tuhan adalah kontraktor atas proses pembaharuan kita, dan hidup kita adalah tanah yang akan segera dirombak, diolah, dibangun menjadi bangunan yang megah dan indah. Libatkanlah Tuhan, untuk membaharu hidupmu, relakan dirimu untuk dibentuk, dan dirombak oleh Tuhan, dan berkomitmenlah dengan konsisten, untuk siap terus diperbaharui, melalui rangkaian proses dari Tuhan setiap waktu, menurut caranya dan maunya, untuk terjadi kehendaknya yang indah, dalam kehidupan kita. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah menuntut kesanggupan kita, melainkan kemauan kita dan kesedihan kita, dan asal kita mau, asal kita bersedia, taat, percaya, dan berserah, tanpa kita duga, kita diubahkan oleh Tuhan. Bekerjasamalah, bermitralah dengan baik dengan Tuhan. Dan bila hidupmu sedang dipangkas, dibersihkan, dibentuk oleh Tuhan, berserahlah kepadanya, jangan protes, siaplah mengalami proses pembaharuan di tangan Tuhan. Hanya dengan cara demikianlah, kita terus dibaharui, untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan dengar baik, tanpa penyerahan diri, tanpa pengandalan Tuhan, tanpa kemauan, tanpa kesediaan, kita tidak pernah bisa berubah. Hanya Tuhan yang bisa mengubah kita. Kita, siapapun, tidak pernah bisa mengubah karakter buruk kita. Dan setiap waktu, sesungguhnya, kita membutuhkan Tuhan, dalam pembaruan kita. Dan inilah hidup kita sebagai pengikut Kristus. Tinggalkan kepasikan, dan keinginan-keinginan duniawi, dan hidup bijaksana, adil, dan tekun beribadah. Dan berkomitmenlah, mengikuti apamunya Tuhan secara konsisten. Dari waktu ke waktu, karakter kita akan diubahkan. Dan ini sangat terang disampaikan oleh Paulus kepada Titus, di jemaat kereta. Buah dari hidup baru di dalam Kristus, ditunjukkan dalam kehidupan nyata setiap waktu. Di antaranya, setiap laki-laki tua, hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah, jangan mempiknah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakep mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya. Untuk orang-orang muda, nasihatilah mereka, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Menjadi teladan dalam berbuat baik, jujur dan tidak bercelah. hamba-hamba taat pada tuannya, dan tidak curang, tulus dan setia, supaya dengan demikian, mereka dalam segala hal, memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Dan sebagai pengikut Kristus yang sudah ditebus, yang sudah dibanarkan, yang sudah dikuduskan, yang sudah dimerdekakan, mari kita kerjakan bagian kita. Kerjakan keselamatan kita setiap waktu. Melekatlah pada Kristus, biarkan Kristus hidup berkuasa, berkarya melalui diri kita. Jalan tidak selalu mudah, proses tidak selalu enak, tetapi penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan cukup untuk kita. Percayalah pada karya tangan Tuhan. Dia akan ubah dan bentuk kita, menjadi bejana yang indah, untuk layak ditempatkan, di surga, di rumah Bapak kita. Jangan kita sia-siakan hidup baru, yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tujuan hidup kita adalah kehidupan. Hiduplah bersama Tuhan, untuk memperoleh kehidupan. Hidup kita di dunia ini, hidup untuk terus dibaharui, dimurnikan, dibentuk di dalam Kristus, dan oleh Kristus, dan untuk Kristus. Serahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang benar, yang kudus untuk Tuhan. Dan jangan lagi hidup, di dalam perhambaan dosa. Ikuti Kristus setiap waktu, taat, berserah, percaya kepadanya. Alami pertobatan setiap waktu, terus mau diubahkan, untuk semakin serupa dengan Kristus, dan kejarlah makota kehidupan. Dan kita ingat, Natal bukanlah pesta pora, tetapi Natal adalah, Yesus datang ke dunia, membawa pembaharuan, dan membawa, gaya hidup baru yang sejati. Natal bukanlah ajang mode, tetapi Natal adalah ajang pertobatan. Berubahlah terus, dalam karakter baru, di dalam Kristus, oleh Kristus, dan untuk Kristus. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Selamat hari Natal, bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.